Ketika Indonesia berada di garis katulistiwa, secara geografis, letak Indonesia berada di garis katulistiwa, sehingga membuat suhu di Indonesia rata-rata menjadi panas. Garis katulistiwa ini membuat Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki dua musim, yakni musim hujan dan kemarau. Walaupun Indonesia tidak memiliki musim dingin layaknya di Eropa, Indonesia juga memiliki beberapa daerah yang mempunyai suhu dingin menusuk tulang. Namun, ada beberapa titik memiliki suhu dingin layaknya di negeri Eropa. Nah, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa wilayah tertentu memiliki suhu lebih dingin dibanding daerah lain. Mulai dari faktor ketinggian daratan, arah pergerakan angin, hingga daerah tersebut tertutup oleh vegetasi. Nah, berikut lima kota terdingin di Indonesia, layaknya bak di negeri Eropa, yang memiliki suhu udara paling dingin. 1. Kota Mulia, Puncak Jaya Kota Mulia yang terletak di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, dinobatkan sebagai daerah terdingin di Indonesia. Karena, kota mulia dikelilingi pegunungan Jaya Wijaya dan Puncak Jaya. Kota ini berada di ketinggian 2.448 meter di atas permukaan laut atau MDPL. BMKG mencatat, suhu udara di kota mulia bisa mencapai 9 derajat Celsius saat malam hari, dan bisa juga mencapai titik beku. 2. Kota Wagete, Papua Masih berada di Provinsi Papua, daerah terdingin kedua di Indonesia berikutnya adalah kota kecil yang bernama Magete. Nah, di kota ini, ketika siang hari, suhu mencapai 15 derajat Celsius. Sementara itu, saat malam hari, suhu kota Wagete mencapai 10 derajat Celsius. 3. Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat Sulawesi Barat juga dinobatkan sebagai kota terdingin di Indonesia, bertepatan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kota ini berada di ketinggian 1.900 MDPL, Kabupaten Mamasa yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, hal ini membuat Kabupaten Mamasa masuk dalam jajaran daerah terdingin di Indonesia. BMKG pernah mencatat suhu malam hari di Kabupaten ini berada pada 10 derajat Celsius. Menariknya, selain memiliki cuaca dingin, tentu Mamasa memiliki keindahan alam yang masih sangat asri yang menyejukkan. 4. Ruteng, Nusa Tenggara Timur Kota Ruteng, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berada di ketinggian 1.200 MDPL, membuat kota ini dinobatkan sebagai kota terdingin di Indonesia. Terkait suhu udaranya yang mencapai rata-rata antara 13 sampai 9,2 derajat Celsius. Nah, seperti yang diketahui, daerah ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah, salah satunya disebut sebagai Prahanya Indonesia. 5. Kota Berastagi, Sumatera Utara Beralih ke Sumatera Utara, dari Kota Medan, Berastagi berjarak sekitar 66 km. Selain diapit oleh dua gunung berapi aktif, kota Berastagi secara geografis berada di ketinggian lebih dari 1.300 meter dari permukaan laut. Sehingga, menjadikannya sebagai salah satu kota terdingin di Sumatera Utara, bahkan termasuk di Indonesia. Nah, suhu dingin di kota Berastagi ini berkisaran 16 sampai 17 derajat Celsius. Nah, di Berastagi ini terdapat satu desa, yaitu desa Peceran, yang masih memegang teguh adat istiadat turun-temurun suku Karo. Menariknya, di antara rumah adat tersebut, ada yang sudah berusia lebih dari 120 tahun, sehingga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Itulah lima kota terdingin di Indonesia, bahkan bagaikan di negeri Eropa. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini,